Halo assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan Hari ini kembali saya jalan-jalan ke hutan Nah ini saya akan mencari objek makro untuk foto saya Nah saya juga bawa kamera jadi siapa tau nanti ada dapet objek makro yang baik Kemudian juga kita sambil hunting jamur Karena beberapa hari ini banyak jamur yang sembuh Nah ini lokasinya adalah di kebun di depan rumah saya Ini ada kebun karet Nanti kita jalan jauh sampai ke hutan di belakang sana Mudah-mudahan kita bisa menemukan jenis-jenis jamur yang cukup unik lagi Oke kawan-kawan ikuti terus perjalanan saya untuk mencari objek makro Mungkin nanti bisa dapat insek yang bagus Atau juga mungkin dapat jamur yang luar biasa Dan nanti akan kita foto Kita bisa foto di tempat secara natur Dan kalau baik kita bawa pulang untuk kita konsep Oke kawan-kawan ikuti terus perjalanan saya Nah ini kita sudah mulai menemukan insek Kita sudah masuk ke dalam tapi ini masih di kebun karet Punya para petan di sekitar tempat saya tinggal ini Oke kita teruskan perjalanan mudah-mudahan Kita menemukan beberapa jenis objek yang kita cari Nah disini juga sudah mulai kelihatan ada banyak jenis belalang Tapi belalangnya yang biasa-biasa aja Yang sudah sering saya foto Jadi saya tidak akan memoto Jenis yang ini Mudah-mudahan kita menemukan jenis yang lain yang berbeda Yang lebih unik Nah ini bisa kawan-kawan lihat Uts terbang dia Nah itu belalang tadi yang terbang Oke Mudah-mudahan juga nanti kita bisa bertemu dengan Jenis-jenis ular ya biar kawan-kawan lihat Seperti apa saya biasanya memoto Hewan-hewan yang ada di hutan Nah ini kupu-kupu Nah dia terbang Ya disini banyak nyamuk ya kawan-kawan Bisa kawan-kawan lihat Di tangan saya Tapi sudah biasa aja Kalau sudah di hutan ya pasti banyak nyamuk Oke kita lanjut Nah kawan-kawan saya menemukan jenis tanaman yang cukup unik Ini seperti kacang Tapi bentuknya Bulat-bulat menikung seperti itu Nah ini Ada yang warna kuning yang jatuh di bawah tadi saya petik Ini akan saya bawa pulang Karena ini sangat bagus untuk dijadikan tangkeringan Jadi nanti Kalau saya menemukan Jenis insek yang cukup jinak Seperti mantis Ditaruh di atasnya di foto ini Sangat bagus sekali Oke kawan-kawan Kita lanjut lagi Nah kawan-kawan Di bagian belakang sini ada sungai kecil Nah ini bisa kawan-kawan lihat Nah ini posisi sungainya Biasanya di tepi-tepi sungai seperti ini Sering ada ular-ular kecil Yang mengejar kodok Nah seperti yang saya bilang tadi kawan-kawan Nyamuknya sangat banyak disini Bisa kawan-kawan lihat Ini di tangan saya Ada banyak nyamuknya Nah ini Ini bisa kawan-kawan lihat lagi Tapi tidak apa-apa kawan-kawan Ini sudah biasa Oke Nah kawan-kawan Saya sudah berada di sungai di bagian dalam sekitar rumah saya Ini masih di hutan Bukan di hutan ya Seperti yang saya bilang tadi Ini di kebun Nah saya akan mencari beberapa objek makro Karena disini adalah tempat saya sering menemukan objek-objek yang cukup unik Baik itu ulat Kemudian juga jenis-jenis insek Dan juga berbagai macam jenis jamur Tapi kita masih belum masuk ke tempat yang ditumbuhi oleh banyak jamur Kita masih di luarannya saja Nanti untuk jamur kita masuk ke bagian dalam hutan di sebelah sana Nah ini Nanti ada hutan di seberang dari sungai ini Disitu biasanya banyak jamur Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan beberapa jamur Karena dua hari ini tidak ada hujan Kita coba menyeberang di sebelah sini Ini adalah jalan para pekebun disini Untuk melakukan hasil mereka mencari menjadap teret Jadi mereka bikin jalan seperti ini Terima kasih telah mencari 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 ini jenis capung yang cukup bagus agak besar tapi ini tidak bisa dikonsep kawan-kawan karena dia sangat liar sekali kita lanjut menyusuri sepanjang anak sungai ini nah yang namanya di hutan kita sering menemukan hal-hal yang cukup indah yang jarang kita temukan seperti bunga-bunga tanaman kemudian juga jenis-jenis tanaman yang daunnya bagus karena jenis bunga ini sangat unik kawan-kawan saya akan memotong mudah-mudahan nanti bunga ini bisa saya masukkan di tempat jualan saya di microstock selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan ini ada bayi mantis kecil ya bayi mantis kecil berwarna hijau Oke, nah ini ada koloni ulat yang sedang makan daun Nah, ini agak tinggi Untung saya bawa anten tiang yang cukup tinggi Jadi saya mampu untuk mengambil gambarnya Nah, ini ada dua tempat Capung Dragonfly Nah, ini capungnya cukup jenak Nah, lihat tangan saya dekatin Nah, dia tidak lari Ini namanya hukum rimba Tomcat makan ulat Nah, ini juga adalah salah satu dari Yang biasa kalau kami di makro itu menyebutnya adalah tang keringang Nah, ini adalah daun ulir yang biasa saya foto Pertama ini seperti ini kawan-kawan Nah, ini jenis tomcat kawan-kawan Oke, nah kawan-kawan saya menemukan ini jenis mantis yang berwarna teklat Sepertinya masih baru Nah, ini saya belum pernah melihat yang jenis ini Oke, nanti coba saya ambil Mudah-mudahan bisa dikonset juga nanti Oke, kawan-kawan yang saya temukan tadi ternyata adalah mantis Dengan jenis boxer mantis Itu yang tengahnya seperti petinju itu Sudah lama saya tidak menemukan jenis ini Ternyata hari ini saya menemukan di sini Oke, kita lanjut lagi Mudah-mudahan kita menemukan Objek-objek lain yang lebih unik Nah, itu nanti akan saya foto di rumah Step-on-step Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, kita belum menemukan jenis jamur ya kawan-kawan Hanya menemukan insek Oke, tapi kita terus mencari Nah, di belakang saya itu sungainya Kita terus berjalan Di bagian sebelah tinggi kawan-kawan Di bagian sebelah tinggi kawan-kawan Mudah-mudahan kita bisa menemukan Beberapa jenis jamur di sini Oke, ini masih alur sungai yang tadi Nah, ini masih alur sungainya Terima kasih telah menemukan jenis jamur di sini Nah, ini adalah jembatan usaha tani Tempat para pekebun di sini juga lewat Ini berbagai anak sungai yang tadi Nah, ini sungainya Nah, kawan-kawan kita akan masuk ke belakang sana Di sana biasanya saya banyak menemukan jamur Kalau di bagian depan tadi Itu hanya untuk tempat mencari insek saja Dan mungkin tanaman-tanaman yang unik Oke, kawan-kawan Ikuti saya ke dalam sana Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Jamur yang cukup unik dan berbeda Dan mudah-mudahan nanti kita menemukan Jamur-jamur kecil yang bisa kita konsep Untuk kita foto makro Nah, ini bisa kawan-kawan lihat Jamur-jamur yang keras ini Saya tidak tahu jenisnya seperti apa ini namanya Nah, kalau ini Ini adalah kap masram Jamur yang berbentuk seperti mangkok Berwarna orange Nah, ini banyak Di sini adalah Pohon-pohon yang jatuh Yang sudah lakuk Sehingga ini adalah Menjadi tempat kembuhnya jamur Oke, nah ini masih Bakal-bakalnya kap masram Tapi masih belum besar Nah, ini bekas jamur-jamur semua Ini yang hitam-hitam ini juga jamur nih Nah, tapi dia sudah mati Yang hikam-hikam ini Kap masram Terima kasih telah menonton! Ada banyak bekas jamur yang tumbuh di sini Sepertinya kita sudah terlambat Untuk mencari jamur yang untuk dipotong Nah, ini sudah mengering dia Nah, ini dia yang tumbuh Wow Nah, ini Sepuling saya ini jamur semua nih Baik, kita jalan Bagi saya lihat Nah, ini Jamur-jamur putih yang bisa dikonsumsiin Ini bisa dikonsumsiin Nah, ini enak nih Nah Bagus Wah, jamur banyak nih Oke, cukup gelap Saya naikkan isolnya Saya coba pakai F800 Terus Saya tolongin shutter speednya Oke, sudah Nah, ini menarik Ambil bagian atasnya Habis pengetan Bentuk jamurnya Selamat menikmati Nah, di sekitar sini Ternyata Banyak sekali tumbuh kapas Seram ini Yang banyak sudah kering Ini jenis kulat beber Kulat kulu beber Nah, jamur-jamur besar Seperti ini Yang keras Sangat keras Wah, bahkan Ini didudukin anak kecil aja Mungkin ini tahan Banyak sekali kita temukan Jenis-jenis jamurnya Nah, ini jenis-jenis jamurnya Dia tumbuh di tokong Nah, itu Nah, ini adalah salah satu jamur yang sangat bagus Tumbuh di Nah, ini kayunya yang sudah mati Tapi kayunya masih tumbuh lurus Oke, ini satu lagi Jamur yang cukup unis menurut saya Nah, ini kalau di hutan ini kayak gini Kawan-kawan Kalau kita jeli Nah, ini kulat Dia tergantung Nah, ini tergantung dari pohon Coba saya dorong sedikit Nah, lihat Dia bergerak Nah Dia bergerak Wow Bagus sekali Lihat ini kawan-kawan Oke, dia naik ke atas Nah, inilah Yang saya bilang Uniknya di hutan ini Ada banyak jenis Insek Jenis-jenis kulat Ini kalau jenis kulatnya gini banyak Ini pasti juga banyak Ada kupu-kupu disini Nah, kalau ini Kawan-kawan jenis jamur Yang enak dimakan juga Ini kalau di hutan Enak sekali Kalau disini Biasanya dibilang orang Itu adalah Kulat kerikit Atau tarisip Jamurnya Nah Ya kawan-kawan Demikian Perjalanan saya ke hutan hari ini Untuk mencari beberapa objek Yang saya gunakan Untuk memakto makro Terima kasih telah Terus menonton Youtube saya Dari Tamiang Layang Kabupaten Baratul Timur Saya Abdul Gapur Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah menonton